hai oke teman-teman kali ini saya akan unboxing sebuah mouse gaming yang saya beli dari Tokopedia ini barangnya dan disini saya disarankan agar video mohon disediakan proses unboxing pada saat Anda membuka paket pengiriman segala komplain mengenai kekurangan barang tidak akan kami tanggapi tanpa kepadanya bukti video unboxing jadi saya harus memvideokan ini ketika ada kekurangan kita bisa mengobrolnya oke saya akan membuka karpusnya atau pembukusnya ini continuent sepertinya ketika 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 kejaran Nah ini dia Lexus FTX109 Sierra Wallace gaming mouse series Saya memang suka mouse gaming karena ternyata memang lebih awet Saya sebelumnya pernah punya mouse gaming Dan bisa dipakai hingga saat ini Mungkin mulia lebih dari 5 tahun Cukup awet sih kalau menurut saya Ini saya mendapatkan pembungkusnya Bagus banget Dan ini dia mouse nya Sangat ringan Ini ada tombol Kiri kanan ada scrollnya Ini ada dpi condescending.packings Kita bisa kalau di mouse sebelumnya Ketika saya pencet 1 kali Dia akan Kiri kan mouse nya akan cepat Ketika dipencet lagi Dia akan menambah kecepatan sekitar 2 kali Dan tombol kiri kanan Dan ini adalah USB Agar Kemudian kita tancapkan di laptop Atau PC Jadi ini tidak perlu kabel Cukup kita tancapkan ini ke PC Atau ke laptop Maka mouse ini Akan bisa kita gunakan seperti biasanya Tapi jangan lupa Disini juga kita Mesti disertakan baterai A3 Sebanyak 2 buah Setelah mouse beda-beda Ada yang 1 dan 2 Setelah kita masukkan mouse Atau Maksudnya kita masukkan baterai Baik kita bisa menggunakan mouse ini Disini juga ada tombol on off Kita bisa mematikan tombol kliknya Oke teman-teman Sekian dari review saya Sampai ketemu di unboxing barang lainnya Untuk di episode selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati